Ini dia negerinya drama yang populer ke berbagai belahan dunia. Negerinya K-pop dan Kiblat Fashion Asia. Selamat datang di Korea Selatan. Selamat datang di Korea Selatan. Saya datang di penghujung musim dingin. Salju sudah tak kelihatan, tapi suhu di sini masih di kisaran minus 6 hingga 5 derajat Celcius. Dingin! Inilah Nyongdong, lokasi wajib bagi para wisatawan sekaligus surga, bagi pecinta fashion dan juga kosmetik. Kawasan ini terletak di pusat kota Seoul, luasnya hanya 1 km persegi. Tapi di sini ada 300-an toko yang menjual ragam produk kosmetik perawatan wajah dan produk fashion kekinian. Di tengah niat berburu kosmetik ada sebuah stand makanan ringan yang menarik perhatian saya. Apalagi kalau bukan karena logo halal yang terpampang jelas di sudut stand ini. Bahkan di tengah pusat perbelanjaan Nyongdong ini ada jajanan yang melebeli dirinya halal. Ini terbuat dari seafood dan bahan-bahannya siaman. Ada udang, kemudian juga ada kepiting yang digoreng. Terus ada juga semacam roti pakai telur gitu. Kata pemiliknya sih ini karena saking banyaknya turis dari Asia Tenggara, putusnya para muslim. Oh iya, kembali ke tujuan awal saya, berburu kosmetik. Hampir semua toko menawarkan produk dengan harga terbaik. Tak sekedar diskon, bahkan bonus sampel produk dibagikan dengan cuma-cuma. Bagi pecinta kosmetik seperti saya, wajar saja jika bingung memilih toko yang mana. Rasanya seperti lost in paradise. Seperti ini, saya masuk saja sudah langsung diberikan satu lembar masker gratis. Saya langsung disambut oleh Pramuniaga yang membantu saya dalam menentukan pilihan. Di tengah deretan ratusan toko yang menjamu para wisatawan berpesir, ada satu gerai kosmetik yang wajib saya kunjungi. Korea Selatan memang menjadi rumah bagi puluhan ribu produk kecantikan yang lucu dan juga inovatif. Salah satunya ini, ada logo halalnya. Iya, seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim yang datang ke Korea Selatan, banyak penyesuaian yang dilakukan pelaku industri wisata di sini. Termasuk menyediakan aneka produk halal seperti produk kecantikan asli Korea ini. Halo, saya Ahmad Cho. Halo, Assalamualaikum. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat datang. Terima kasih banyak untuk menikmati. Selamat 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 menikmati. Sebagai seorang muslim, ayah dari dua anak ini merasa penting untuk memperkenalkan produk halal kepada sesama muslim. Meski sulit, usahanya berbuah manis. Di umur ketiga, produk ini telah diekspor ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Cina, dan Jepang. Di tengah lempuran budaya modern di Korea Selatan, senang rasanya melihat produk bernuansa islami turut meramaikan bisnis kosmetik di negeri Genseng. Ini sejalan dengan ajaran Islam untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Daya tarik wisata di Seoul, salah satunya adalah taman bermain ini, Lotte World. Tingginnya udara kota Seoul hari ini tidak menyurutkan semangat saya. Terlebih, saya sudah berjanji bertemu Bora. Jumlah penduduk muslim di Korea Selatan kini mencapai 145 hingga 160 ribu jiwa. Sekitar 50 ribu di antaranya adalah muslim asli Korea. Dan Bora adalah salah satu di antaranya. Oh iya, saya berkenalan dengan Bora melalui sosial media. Sebagai anak muda asli Korea yang mu'alaf, Bora sukses membuat saya penasaran. So, Bora, how does it feel to be a Korean muslim? Actually, I was, I didn't have any religion before. So, it is my first time, first and last religion. So, when I choose Islam, many things are changing. Setelah lima tahun memeluk Islam, Bora memutuskan untuk mengenakan hijab. Untuk bisa menemukan gaya yang nyaman dan pas untuknya, Bora mencari referensi dari berbagai negara termasuk Indonesia. First time, I actually, I, I didn't like, yeah, hijab, yeah. But, yeah, but, uh, I was, uh, I was finding some, uh, picture, um, hijabista? Yeah, 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 like a fashionista, fashionista. Okay. And, uh, she was Indonesian model, yeah. Oh, okay. Uh, she wear, wear the, very colorful hijab. Oh, yeah. And you think that it's good? Yeah, it was shock, yeah. Ah, I can, I can wear colorful hijab. Worker? Yes, 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 yes. Sudah 10 tahun sejak Bora memeluk Islam, beruntung keputusannya memeluk agama ini didukung penuh oleh keluarganya. Nah, ada alasan istimewa kenapa saya dan Bora memilih bertemu di taman bermain ini. Selain karena wahananya yang banyak, Klote World mengusun tema ramah muslim. Karena itulah kami tak perlu bingung mengisi perut di sini usai lelah berjalan-jalan. Ada banyak pilihan menu halal, kebab, hamburger, dan makanan lainnya. Ya, jadi sekarang sudah memasuki waktunya suhur dan beruntung Korea Selatan ini sangat aman. Tapi satu orang muslim, salah satunya di taman bermain seperti ini pun ada fasilitas musolahnya. Menjadi minoritas tidaklah mudah. Meski biasa sulit mencari ruang untuk sholat, sebisa mungkin Bora memilih beribadah di dalam ruangan untuk menghindari pertanyaan dan juga komentar. Tak bisa berlama-lama di Lote World, saya sudah berjanji akan mengikuti kelas yang diajar oleh Bora. Iya, sehari-hari Bora mengajar bahasa Arab dan basic Islam. Kelasnya ada di Masjid Sentral Seoul di Taewon. Muridnya bisa dari mana saja, muslim maupun non-muslim. Memahami bahasa Arab menjadi salah satu cara Bora agar lebih paham isi Al-Quran. Tak hanya mengajar, Bora pun aktif bekerja di bidang dakwah. Selamat menikmati. Media sosial merupakan salah satu wadah bagi Bora untuk menyebarkan agama Islam. Dan menggunakan hijab, mengukuhkan identitasnya sebagai muslim. Bora meyakini betul, ajaran Islam adalah yang terbaik bagi setiap umat. Dan ilmu adalah kunci untuk memahaminya. Menuntut ilmu dan mengamalkan merupakan perintah Allah SWT, seperti tercantum dalam surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mu'min itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Terima kasih telah menonton! Hmm, wangi sedap daging tumis khas Korea merebak saat kami memasuki restoran kecil ini. Eight Halal Restaurant Terletak hanya beberapa ratus meter dari Masjid Sentral Seoul, Itaewon, restoran ini menjadi pilihan utama Bora ketika ingin menikmati santapan khas negaranya dengan bahan baku halal. Kami memesan bulgogi, menu favorit restoran ini. Bisa jika lengkap dengan kimchi. Menu lainnya ada semgyetang atau sup ayam ginseng. Semuanya menggoda selera. Dimiliki oleh keluarga muslim Korea Selatan, membuat kehalalan restoran yang berdiri sejak tahun 2014 ini tak perlu diragukan. Yuhyunil, atau yang akrab dipanggil dengan Said Yuh, merupakan anak tertua sekaligus muslim pertama dalam keluarga. Ketika saya belajar hal-hal sekaligus, septengah 11 September yang terjadi di Amerika. Dan banyak korea dan yang berbicara dan berkualitas 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 bahawa Islam bukan dengan benar-benar berkualitas. Jadi, saya ingin membaca buku untuk ISlam. Saya beli buku. And then the other things that are in media is totally wrong. I know that I am. Yeah, so I studied alone for three years by myself. And then I came to the masjid and then I talked with imam in masjid. And then I came to Islam. Said banyak memiliki teman muslim saat kuliah di Malaysia. Namun, ia tak bisa memperkenalkan makanan khas negaranya kepada teman-teman karena bahan makanannya tak terjamin halal. Inilah cikal bakal restoran makanan Korea halal ini berdiri. Kini nama 8 halal restoran semakin melejit. Restoran kecil ini menjadi primadona di tengah para turis asing beragama Islam. Industri halal memang tengah berkembang pesat di Korea Selatan. Bahu-membahu menjalankan bisnis halal, keluarga ini mengerti betul bahwa membuka usaha halal tak sekadar mencari materi. Membuka bisnis halal berarti melayani para muslim, kualitas dan jaminan halal tentu perlu dijaga ketak. Di hari yang cerah ini, saya berpostir ke sisi timur kota Seoul, Pyeongchang. Berjarak 3 jam dari kota Seoul, kota ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Dan disinilah surganya wisata salju, Ponik Ski Resort di lereng Gunung Tebak. Bagi yang belum pernah mencoba olahraga Ski, tak perlu khawatir. Disini pemula seperti saya diajarkan dulu teknik dasarnya. Tidak ada lagi, jadi licin banget kita harus ngejaga supaya kakinya, tubuh kaya tetap lebar. Dan kita harus memposisikan kaki ini ketika mau nge-rem. Tapi selebihnya seru, karena menyenangkan. Susah-susah gampang loh berjalan di atas es menggunakan papan Ski. Pokoknya siap-siap jatuh. Pantang menyerah sampai bisa. Pintin, tapi untung jatuhnya gak sakit. Oke, sama lagi. Terletak di Provinsi Gangwon Do, Pyeongchang tengah bersiap menjadi tuan rumah Winter Olympics 2018 Februari mendatang. Berbagai fasilitas dibangun demi menunjang perayaan akbar kompetisi musim dingin. Menyambut datangnya wisatawan dari berbagai negara, fasilitas ramah muslim seperti restoran halal dan musyola juga dikejar pembangunannya. Olamanya sudah menyebabkan kemah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati